Halo semuanya, kalau kalian mau belajar tentang Elementor, ini adalah satu-satunya video yang kalian butuhkan. Karena di video kali ini, aku mau bahas tentang Elementor. So, nantinya kalian bisa paham cara menggunakan Elementor dan bisa membuat website-website seperti ini. 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 Dan ini. Oke, jadi Elementor ini adalah plugin Page Builder yang diciptakan khusus untuk website berbasis WordPress, di mana dengan plugin ini kita bisa membuat desain website hanya dengan drop and drop tanpa perlu coding sama sekali. Nah, untuk mendapatkan Elementor ada dua cara. Yang pertama, bisa langsung ke website resmi Elementor. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung klik tombol get start untuk mendapatkan Elementor. Cara yang kedua, bisa langsung install melalui dashboard WordPress. Buka dashboard WordPress kalian, masuk ke plugin, pilih add new, ketikan Elementor di kolom search. Nah, akan muncul Elementor website builder. Terus klik tombol install now. Nah, WordPress yang digunakan di sini bukan wordpress.com ya, tapi wordpress.org yang diinstal di hosting sendiri. Nah, ini masih ada banyak yang bingung ya antara wordpress.com dan wordpress.org ini. Jadi, kalau kalian mau pakai Elementor, kalian harus install wordpress.org. Yang ini websitenya, di wordpress.org. Kalian bisa download, ini gratis ya. Bukan di wordpress.com ya. Kenapa? Karena kalau di wordpress.com ini, kalian nggak bisa install plugin ya. Walaupun di sini kalian pakai versi yang berbayar, tetap teman-teman nggak bisa install plugin Elementor ya. Karena plugin Elementor itu didesain untuk wordpress.org yang diinstal di hosting sendiri. Gimana caranya menginstal wordpress.org di hosting sendiri? Jadi, teman-teman, pertama butuh yang namanya hosting dan domain. Apa itu? Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman, di sini hosting itu adalah tanahnya. Tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, kalian bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu rekomendasiku adalah Niagara Hoster. Kalian bisa klik link-nya di deskripsi di bawah untuk mendapatkan spesial promo. Jadi, di sini ada beberapa paket hosting yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada paket premium, bisnis, dan cloud startup. Apa yang membedakan di antara ketiganya? Yang membedakan adalah di bagian resourcenya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian di bawah sini untuk masing-masing resourcenya. Teman-teman bisa pakai paket yang premium dulu. Nanti kalau misalnya website-nya semakin gede, semakin banyak pengunyunya, bisa di-upgrade di paket di atasnya. Untuk paket premium sendiri, ini fiturnya sudah ada gratis SSL, terus juga sudah dapat gratis domain selama satu tahun, dan satu hosting ini bisa digunakan hingga 100 website. Nah, selain harganya yang cukup terjangkau ini, yang paling aku suka dari Niagara Hoster adalah customer support-nya, teman-teman. Itu tersedia 24 jam. Jadi, kalau misalnya kita ada kendala nih dengan hosting kita, nah, kita bisa langsung minta bantuan ke customer support Niagara Hoster di sini, dan mereka siap membantu kalian 24 jam. Nah, untuk cara belinya, bisa langsung klik tombol pilih paket di sini. Kemudian, di sini kalian bisa pilih durasi paketnya. Untuk yang diskon paling gede, itu durasi paket 48 bulan. Kalian bebas pilih durasi paket sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, di sini kalian bisa masukkan email dan nore telpon, atau daftar pakai Facebook atau akun Google kalian. Kemudian, kalian bisa pilih metode pembayarannya. Dan di sebelah kanan ini adalah total harganya Rp 796.000. Kalian bisa masukkan kode kupon Yoko Bomb, klik tambahkan, dan lihat total harganya berkurang jadi Rp 716.000. Setelah itu, klik buat tagihan pembayaran. Nah, selanjutnya kalian bisa bayar sesuai dengan metode pembayaran yang kalian pilih. Setelah melakukan pembayaran, kalian akan dibawa masuk ke dashboard Hpanelnya Gouster. Jika muncul pop-up set new password seperti ini, silakan masukkan password baru. Kemudian klik confirm. Dan berikutnya, kalian akan dibawa masuk ke halaman seperti ini. Klik aja Start Now. Terus di sini klik Skip aja. Dan ini juga klik Skip. Terus klik yang Claim a Free Domain. Klik Select. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama domain yang ingin kalian gunakan. Kemudian pilih ekstensi domainnya. Di sini aku pakai domain.com. Klik Search. Dan ini domainnya tersedia. Selanjutnya klik Continue. Terus klik Next Step. Nah, di sini silakan isikan dengan detail kontak kalian. Kalau sudah, klik Finish. Kemudian klik Manage Site. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Hpanel Niaga Gouster. Nah, setelah mendapatkan hosting dan domain. Sekarang kalian bisa install WordPress.org di hosting kalian sendiri. Untuk menginstall WordPress, teman-teman bisa masuk kembali ke dashboard Hpanel Niaga Gouster. Kemudian pastikan pilih atau masuk di halaman hosting. Lalu di sini ada tombol Auto Installer. Kita klik. Terus kita pilih yang WordPress. Klik Select. Masukkan judul websitenya. Kemudian pastikan email adminnya. Ini adalah email aktif kalian. Username admin bisa kalian ganti. Dan masukkan admin passwordnya. Terus klik Adven di sini. Dan pastikan di sini di install di domain yang kalian ingin install. Selanjutnya klik Next. Terus klik Install. Tunggu dulu prosesnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa klik di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian sudah muncul atau melihat halaman seperti ini, artinya website kalian sudah berhasil di install WordPress. Untuk login di WordPress, kalian bisa ketikan nama domain kalian, garis miring, wp-admin, kemudian enter. Lalu masukkan username dan password yang kalian isikan sebelumnya. Klik login. Dan ini adalah tampilan dashboard dari WordPress kalian. Oke, sekarang kita install dan aktifasi plugin Elementor dulu. Masuk ke dashboard WordPress kalian. Terus pilih plugin. Pilih yang add new. Dan di kolom search di sini ketikan Elementor ya. Terus nanti di klik install now yang Elementor website builder yang ini. Nah, kalau sudah di install now, sekarang akan muncul tombol activate. Nah, kita klik. Nah, kalau sudah muncul page seperti ini, artinya Elementor kalian sudah diaktifasi di website WordPress kalian. Kemudian, sekarang kalian bisa create account di website Elementor nya dengan cara klik tombol create my account ini. Atau kalau kalian sudah punya akunnya, bisa langsung klik connect your account. Di sini karena aku sudah punya akunnya, jadi aku langsung klik connect your account. Dan akan muncul pop-up seperti ini, langsung aja klik connect. Kemudian di tab berikutnya, kita disuruh install theme hello. Ya, jadi hello theme ini adalah theme sebawaan dari Elementor nya. Kalian bisa langsung klik continue with hello theme. Kalau ingin menginstall theme hello, kalau misalnya kalian mau pakai theme yang lainnya, bisa langsung klik skip aja. Nah, di sini kita klik skip aja. Terus, ini kalian bisa masukkan nama website atau judul website kalian di sini. Kalau sudah, klik next. Kalau kalian sudah punya logo di website kalian, kalian bisa langsung uploadnya di sini. Kalau belum, kita klik skip aja. Dan ini juga kita skip aja. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Elementor nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk keluar dari dashboard Elementor, kita bisa klik icon hamburger di sini. Kemudian pilih exit. Kalau muncul pop-up seperti ini, klik aja di set a letter. Kita klik close pop-up nya. Dan kita bisa langsung balik ke dashboard WordPress nya. Nah, sampai sini selamat. Elementor kalian sudah berhasil di install dan di aktifasi. Nah, Elementor itu ada dua versi teman-teman. Yang pertama versi yang free, versi yang gratis. Dan ada versi yang pro, versi yang berbayarnya. Apa sih bedanya? Pertama, dari element widget. Jadi, bedanya yang free dan yang pro. Untuk yang free, kita hanya dapat beberapa fitur element widget. Seperti fitur basic di sini. Terus, fitur general. Dan ada fitur yang WordPress. Bawaan dari WordPress nya. Nah, sedangkan untuk versi yang pro, kita akan mendapatkan fitur widget atau element widget yang pro. Seperti ini. Terus, ada juga yang side. Dan ada juga untuk yang single. WooCommerce juga ada. Ya, jadi perbedaannya pertama dari element widget nya. Untuk versi yang gratis, kita hanya dapat core fitur nya aja. Atau core widget nya aja. Nah, sedangkan untuk versi yang pro, kita mendapatkan lebih banyak widget. Terus, kedua. Untuk versi yang gratis, itu kita tidak bisa mendapatkan fitur time builder di sini. Jadi, kalau kalian arahkan di menu template, terus time builder di sini. Nah, untuk versi yang gratis, itu kita tidak bisa menggunakan menu time builder dari elementor ini. Ini hanya tersedia di versi yang pro. Nah, untuk apa sih menu ini? Jadi, dengan menu ini, kalian bisa membuat full website hanya dengan elementor aja. Emangnya nggak bisa pakai yang free aja? Bisa. Tapi, dengan versi yang pro ini, kita lebih mudah untuk membuat template. Ya, sedangkan kalau kita pakai versi yang free, kita tetap bisa. Cuma kita perlu meng-customize nya satu per satu. Ya, bedanya di situ. Nah, apakah kita perlu versi elementor yang pro? Nah, ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau butuhnya hanya untuk sekedar membuat website aja, sebenarnya elementor yang free ini sudah lebih dari cukup, ya. Nah, kapan waktunya kita meng-upgrade ke versi yang pro? Itu nanti kalau misalnya kalian butuh membuat website yang lebih kompleks dan membutuhkan fitur-fitur pro-nya elementor, itu baru kalian upgrade ke fitur yang pro-nya atau elementor yang pro-nya. Nah, saran aku nih, misalnya suatu saat nanti kalian mau upgrade ke versi yang pro, itu langsung belinya di website resmi elementornya. Jangan di marketplace atau di website-website lainnya. Kenapa? Karena kalau kita beli plugin di marketplace atau di website-website lainnya, itu keamanannya kurang terjaga, ya. Bisa jadi pluginnya itu krek-krekan dan disisipkan kode-kode tertentu yang membahayakan website kalian. So, kalau suatu saat nanti nih, kalau kalian mau upgrade ke versi yang pro, tetap belinya di situs resmi elementor. Oke, ada fitur baru di elementor namanya Flexbox Container, di mana dengan fitur ini kita bisa lebih mudah lagi dalam menyusun struktur pembuatan desain di website kita. Cara aktifinnya, kalian masuk ke menu elementor, pilih setting, pilih tab fitur, dan di bagian Flexbox Container yang ini, kalian klik dan pilih yang aktif. Terus scroll aja ke bawah, klik Save Change. Kemudian untuk membuat sebuah desain menggunakan elementor, kita perlu membuat sebuah halaman baru. Pilih menu page, klik Add New, kemudian masukkan judul halamannya, misalnya Home seperti ini. Terus pilih atau klik tombol Edit with Elementor ini. Nah, ini adalah tampilan awal di dashboard elementornya. Nah, kemudian teman-teman pertama bisa klik Setting di sini, di pojok kiri bawah. Nah, terus di sini ada namanya Page Layout. Kita bisa pilih ada beberapa Page Layout. Pertama default, seperti ini yang kita pakai. Kalau default ini ada judul di sini teman-teman, judul. Dan di atas ini ada juga judul website-nya. Ini judul halaman yang kita buat tadi. Kemudian ada footer-nya. Nah, kalian bisa pilih di sini, di bagian Page Layout. Kita pilih yang Elementor Canvas. Nah, untuk pilihan Elementor Canvas, di sini Canvas-nya itu akan blank putih seperti ini. Jadi, tidak ada judul halaman websitenya, dan judul halaman page-nya itu nggak ada semuanya. Footer-nya juga nggak ada. Terus ada juga pilihan Elementor Full Width. Kita klik. Elementor Full Width ini kalian bisa gunakan kalau kalian mau bikin halaman yang ada header-nya dan ada footer-nya. Terus di sini ada pilihan lagi, Page Layout-nya ada yang theme, dan ada yang block dan blank. Ini biasanya bawaan dari themes-nya. Nah, pertama kita pakai aja Elementor Canvas ya, supaya canvas-nya itu bersih atau blank seperti ini. Lihat di tengah sini ada dua tombol ya. Pertama tombol folder dengan icon folder dan tombol dengan icon plus. Kita klik dulu untuk tombol dengan icon folder ini. Kita klik. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Jadi, di sini ada menu, ada tab block teman-teman. Blok ini fungsinya adalah template blok bawaan dari Elementor-nya. Blok itu apa? Jadi, misalnya teman-teman mau buat yang namanya header hero. Nah, di sini sudah disiapkan nih teman-teman beberapa header hero. Template header hero. Terus ada juga misalnya mau buat yang portfolio. Nah, ini tidak ada. Kita lihat lagi yang misalnya yang service detail. Nah, ini bloknya nih. Ini blok template untuk blok service detail. Nah, kalian bisa gunakan. Misalnya kita mau pakai template yang ini. Kita klik insert. Akan muncul di sini. Ya, seperti ini. Jadi, kalian bisa susun nih. Pertama, misalnya kita tambahin dulu di sini. Kita pilih bloknya header hero. Terus kita pilih. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Ini yang ada label pro-nya. Artinya hanya bisa dipakai ketika kalian menggunakan Elementor versi yang pro. Misalnya kita pakai yang ini. Kita klik insert. Nah, akan muncul header hero-nya di sini. Oke. Terus ini yang keduanya ada blok service. Nah, jadi seperti itu untuk cara penggunaan template blok ini. Kemudian di sampingnya blok ini ada page. Nah, bedanya apa blok dan page ini? Ini sama-sama template, teman-teman. Kalau yang blok itu satuan per blok kayak ini. Jadi, ada blok about. Ada blok archive. Ada blok yang call to action. Nah, sedangkan yang page ini adalah template yang satu halaman penuh. Kita bisa lihat dulu di sini. Ini hanya tersedia versi yang pro semuanya ya. Tapi kita bisa lihat dulu. Nah, misalnya kita preview. Nah, lihat teman-teman. Ini template full ya. Ada header hero di atasnya sini. Kemudian di sini ada penjelasan. Ada gallery. Kemudian ada banner. Dan seterusnya. Nah, jadi bedanya itu tadi ya. Untuk yang page ini adalah template secara keseluruhan. Sedangkan blok ini tadi. Template satu per satu per blok gitu. Oke. Terus di tab berikutnya ini ada my template. Nah, my template ini. Kalau misalnya nanti kita save template kita akan muncul di sini. Oke. Terus di sampingnya di sini ada icon upload ini ya. Nah, kita juga bisa langsung mengimport template dari luar ya. Dengan cara klik ini. Terus klik select file. Ya, nanti langsung aja di upload. Kalau misalnya kalian punya template dari luar. Oke. Terus ini ada icon refresh ya. Untuk merefresh. Dan ada icon save. Untuk menyimpan. Misalnya nanti kalian sudah selesai mengedit halaman ini. Dan kalian mau simpan desainnya menjadi sebuah template. Nah, kalian bisa klik save ini. Terus di enter. Dimasukkan namanya. Terus klik save. Oke. Sekarang ini aku mau delete dulu dengan cara klik delete ini. Oke. Delete ini. Jadi bersih lagi seperti ini. Oke. Sekarang lihat icon plus di sampingnya sini. Nah, kita klik. Nah, ini fungsinya untuk membuat kontainer ya. Misalnya kita buat dua kontainer seperti ini. Ya, akan ada muncul dua kontainer kosong seperti ini. Nah, kontainer ini fungsinya untuk apa sih? Nah, sekarang kita lihat dulu teman-teman di sini. Ini aku punya sebuah desain website. Ya, desainnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke. Ya. Nah, teman-teman. Gini. Logika berpikir untuk membuat sebuah web desain. Nah, itu teman-teman bayangkan ada kontainer-kontainer seperti ini. Ya. Lihat di sini. Di bagian hero ini. Ini di samping sini ada text. Dan di sampingnya ada image. Ya. Nah, logikanya ini berarti ada dua kontainer teman-teman. Ya. Karena kita bisa lihat di sini aku tandain dengan garis bantu warna pink ini. Lihat. Ini artinya ada dua kontainer. Ya. Jadi, untuk membuat header hero seperti ini, kita butuh dua kontainer. Ya. Strukturnya. Struktur penyusunnya dua kontainer seperti ini. Oke. Terus, kita lihat lagi yang di bawahnya di sini. Nah, lihat. Ini ada section untuk explore service. Nah, kita bisa membuat block atau section explore service ini dengan pertama kita buat dulu kontainer full seperti ini. Ya. Aku tandai dengan garis bantu warna pink ini. Kotak seperti ini. Kemudian, kita buat lagi kontainer di dalamnya. Pertama, ini. Lihat. Ada dua kontainer. Warnanya biru muda ini ya. Kontainer pertama yang text. Kontainer di bawahnya yang ada icon-iconnya ini. Ya. Nah, kemudian kontainer yang di bawahnya ini kan ada tiga kolom lagi nih, teman-teman. Nah, kita bisa buat kontainer lagi. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Di dalam kontainer warna biru ini ada tiga kontainer lagi. Ya. Sekarang kita praktekin. Coba di Elementor. Untuk membuat section explore ini, jadi kita butuh pertama satu kontainer dulu. Diklik. Kemudian kita pilih yang arrow-nya ke bawah. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Widget ini. Nah, di sini ada kontainer. Kita drag ke sini. Oke. Satu. Terus kita klik kanan. Duplikat. Nah, jadi ada dua kontainer. Di dalam satu kontainer. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kan kita buat yang kontainer garis biru ini. Nah, sekarang kita buat kontainer yang berwarna orange ini. Ya. Ada tiga kontainer di sini. Artinya kita perlu tiga kontainer di sini. Di bagian ini. Kita klik dulu kontainer-nya ini. Kita klik direction-nya ke samping. Oke. Sekarang kita pilih widget ini. Pilih yang kontainer ini. Kita drag ke sini. Oke. Satu. Kita duplikat. Klik kanan. Duplikat. Klik kanan. Duplikat. Nah. Jadilah strukturnya seperti ini. Ya. Nah, lihat teman-teman. Nah, ini strukturnya. Ya. Ada dua kontainer di atas dan di bawahnya kontainer-nya letaknya seperti ini. Dan seterusnya. Di sini. Nah, nanti kalian metode berpikirnya juga seperti itu, teman-teman. Ya. Ini artinya kalau ada seperti ini, berarti ada dua kontainer yang menyusun. Kontainer pertama untuk image. Kontainer yang kedua untuk text-nya. Nah, selanjutnya di Elementor. Di sini ada yang namanya widget, teman-teman. Kalian masuk ke widget dengan cara klik icon titik 9 ini. Nah, ini element widget. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat lagi teman-teman. Sebuah desain website seperti ini. Ya, jadi desain website atau sebuah website itu kan terdiri dari pertama ada text ya. Ini text. Kedua ada button, tombol, dan ketiga ada image. Ya. Nah, untuk membuat text, button, image ini, kita bisa menggunakan widget di Elementor ini. Oke. Sekarang kita buat dulu. Ini ada text judul websitenya. Ya, misalnya Ninat Creative Agency. Kita copy ya text-nya aja. Nah, pertama kita masuk ke sini widget. Terus teman-teman pilih yang namanya text heading atau widget heading ini. Kita drag ke sini, teman-teman. Ya, arahkan ke kontainer yang ini. Ya. Terus kita bisa paste text-nya di sini. Ya, text ini tadi. Ya. Terus kita bisa masuk ke widget lagi. Sekarang kita drag lagi widget yang ini. Heading-nya ini ke bawah sini. Oke. Terus di sini kita bisa lihat ya text di bawahnya seperti ini. Kita copy ya text-nya ini. Copy dan kita paste di sini. Nah, jadi fungsinya seperti ini, teman-teman. Oke. Terus kita lihat lagi desainnya. Di sini ada text kecil-kecil ini ya. Atau sub-tacline-nya. Nah, kita bisa menggunakan widget yang namanya text editor di sini. Ya, kita drag ke bawahnya sini. Masih di kontainer yang ini ya. Ingat ya, kontainer yang ini. Seperti ini. Ini text-nya aku berikan aja. Ini Lorenzoom ya. Nah, terus di bawahnya text sub-headline ini ada button atau tombol. Nah, cara untuk membuat tombol. Di sini kita masuk ke widget lagi. Kemudian pilih di sini yang widget-nya button. Nah, kita bisa drag ke sini. Seperti ini. Oke. Lihat. Jadi strukturnya udah sama ya. Text-nya ada di sini. Dan ada button. Nah, terakhir di samping kanannya ini ada image. Nah, kita masukkan widget image. Oke. Nah, image-nya ini widget-nya kita drag ke samping sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan image-nya dulu. Kita pilih, choose image ini. Di-klik. Terus, kita bisa upload dulu image-nya. Klik select. Nah, seperti ini. Ya. Nah, teman-teman jadi bisa memanfaatkan widget ini. Ya, elemen widget ini untuk menambahkan text, menambahkan image, menambahkan button, menambahkan video. Nah, ini ada banyak. Ya. Seperti ini caranya. Oke. Sekarang kita coba masukkan lagi widget untuk yang section di bawahnya di sini. Ya. Section yang explore service ini. Nah, caranya sama. Kita masuk ke widget. Terus pilih, ya. Lihat di sini. Kita mau tambahkan text explore service ini. Jadi, kita perlu widget heading. Kita drag ke sini. Nah, kita bisa langsung ganti text-nya. Ini aku copy dari sini aja. Ya, text-nya seperti ini. Terus, kita buat rata tengah seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke widget lagi. Kita buat text editor di bawahnya di sini. Kita drag ke sini. Nah, ini untuk yang ini, teman-teman. Ya. Kita buat rata tengah. Ya. Center seperti ini. Terus, di bawahnya di sini ada icon seperti ini. Icon dan text. Nah, kita bisa memanfaatkan widget di sini. Ini namanya image. Ketikan di kolom search, image. Nah, terus kita pilih yang image box. Masukkan ke sini. Oke. Terus, kita bisa copy. Terus paste di sini. Dan di sini. Seperti ini. Nah, ini jadi strukturnya seperti ini. Ya. Nah, setelah strukturnya terbentuk seperti ini. Selanjutnya, kita bisa editing per widget-nya ini. Ya. Pertama, kita bisa edit untuk judulnya. Ini text judulnya. Kita lihat desainnya di sini. Warnanya itu merah seperti ini ya. Merah. Dan text-nya kecil. Kita bisa lihat di sini text-nya sekitar sini lah. Kecil ya. Nah, kita bisa copy dulu nih warnanya. Aku copy X-nya. Nah, kita bisa masuk ke text-nya ini. Teman-teman, klik dulu. Icon edit. Terus lihat di sebelah kiri. Nah, terus pilih tab style. Nah, di sini kita bisa ganti. Pertama, text color-nya. Kita bisa ganti. Ini warnanya jadi merah ya. Seperti ini. Jadi, aku mau pakai warna merah seperti ini. Terus, di bawahnya ada tipografi. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan font-nya. Misalnya pakai Roboto atau pakai font apa. Ya, bebas. Aku biarin dulu aja. Kita atur size-nya aja. Di sini, sekitar aku pakai 16. Kekecilan. 20 mungkin ya. Seperti ini. Dan weight-nya di sini aku pakai yang normal aja. Oke. Terus, sekarang kita lihat lagi. Di sini, text-nya warnanya hitam seperti ini. Ya. Nah, caranya sama, teman-teman. Kita klik text yang ini. Yang di bawahnya ini. Terus, pilih tab style. Dan pilih text color-nya jadi warna hitam. Kemudian, kalian bisa pilih tipografinya di sini. Size-nya kalian bisa gede ini. Misalnya, di angka mungkin 60 piksel seperti ini. Ya, kita lihat di sini, teman-teman. Oke. Terus, di bawahnya ini ada text sub-headline-nya. Caranya sama ya. Kalau kalian mau ganti warnanya, masuk ke... Mas, di klik dulu. Masuk ke tab style. Dan di bagian text color, kalian bisa ganti tipografinya dan lainnya. Ini aku biarin. Kita masuk ke button-nya ini. Ya, lihat di button-nya di sini. Ini button-nya warnanya merah. Kita lihat warna merahnya. Kita copy dulu. Text-nya. Terus, masuk ke sini, teman-teman. Ya. Button-nya di klik. Kemudian, kalian bisa ganti di sini untuk text-nya. Misalnya, diganti jadi read more. Ya. Terus, nanti kalau misalnya kalian mau masukin link, ada di sini. Ya. Link-nya kalian copy aja dan paste di sini. Terus, kalian bisa pilih size-nya. Mau yang large atau yang extra large, bisa. Ya. Di sini, aku pakai yang large aja. Dan kalian bisa pilih di sini untuk alignment-nya. Kalian bisa pilih full seperti ini. Bisa pilih yang right seperti ini atau left seperti ini. Kita sesuaikan dengan desainnya. Ini di left ya. Dan selanjutnya, di bagian icon, kalian bisa masukkan icon-nya. Icon lebih darinya. Kalian bisa masukkan. Kita pilih di sini yang around. Ya, seperti ini. Pilih yang around ini. Ya. Pernah lebih seperti ini. Terus, kita bisa ganti icon position-nya di after. Ya, supaya mirip dengan desainnya setelah ini. Oke. Terus, masuk ke tab style. Nah, di sini kalian bisa mengganti nih. Untuk di bagian color-nya. Ya, kalian bisa ganti warnanya jadi merah seperti ini. Terus, di sini juga bisa kalian ganti di hover-nya. Ya. Klik hover. Dan di bagian hover animation, kalian bisa klik. Misalnya, grow. Jadi, ketika mouse-nya dideketin, dia akan ada animasi seperti ini. Oke. Terus, di bagian border radius, kalian bisa masukkan 100 ya. Untuk membuat button-nya rounded seperti ini. Ya. Kalau nggak, misalnya kita masukkan aja 5 aja. Supaya sesuai dengan desainnya. Oke. Nah, ini udah sama. Ya, teman-teman lihat. Desainnya udah sama. Warnanya udah sama. Sekarang kita masuk ke bawah ini. Nah, sekarang kita coba susun ya. Untuk editing widget-nya. Ini text explorer-nya kita ganti dulu. Warnanya jadi hitam. Kemudian, ininya. Warnanya kita biarin. Sama seperti ini aja. Kemudian, di bagian ini, teman-teman. Kita klik. Nah, image-nya ini aku ganti dulu. Terus, text-nya ini bisa diganti. Bisa di-copy dari sini. Misalnya copy ya. Nah, di bagian detail-nya kita paste di sini. Oke. Seperti ini. Terus, masuk ke tab style. Kemudian, alignment-nya kita buat rata kiri. Ya, supaya sesuai dengan desainnya. Seperti ini, lihat. Kemudian, di bagian image. Kita bisa klik. Nah, kalian bisa atur untuk kebesaran atau tingkat besar-kecilnya image ya. Di sini. Lalu, di bagian content. Kita klik. Nah, ini kalian bisa edit untuk warnanya. Pertama, kita ganti dulu untuk text-nya jadi hitam. Dan tipografinya kita kecilin. Size-nya di angka 24. Kita lihat seperti ini ya. Terus, untuk yang di bawahnya, deskripsinya kita biarkan aja. Karena udah hampir mirip. Nah, sekarang kita bisa copy, teman-teman ini. Klik kanan, copy. Dan, kalian bisa paste style-nya aja. Klik kanan, paste style. Klik kanan, paste style. Nah, terus kalian bisa masukkan image ya. Dengan cara klik ini. Dan sama, ini juga diganti image-nya dengan cara klik ini. Nah, lihat, teman-teman. Strukturnya udah sama. Ya. Dengan desain websitenya ini. Kita lihat. Tuh, strukturnya udah hampir sama. Oke. Sekarang kita edit styling untuk container-nya. Kita lihat dulu desainnya, teman-teman. Lihat untuk desain header hero-nya. Di sini ada background berwarna gray. Seperti ini. Ini kode hexanya. Aku copy. Nah, sekarang kita ganti background-nya dulu, teman-teman. Ya, masuk ke sini lagi. Terus kita pilih di sini, teman-teman. Container yang paling luar di atas ini. Terus pilih tab style. Nah, di bagian background kita klik classic. Masukkan warnanya di sini. Ya, di sini aku ganti jadi warna gray seperti ini. Oke. Terus masuk ke tab advance di sini. Nah, di bagian padding kita klik unlink. Oke. Terus, lihat teman-teman. Di atasnya sini. Itu ada headroom ya di atasnya. Ada space di atasnya sini. Ya. Nah, kita buat space-nya dengan cara masukkan padding di bagian topnya di sini. Ya. Kita masukkan di angka mungkin 100 saja. Oke, cukup. Terus masuk ke layout. Out ya. Nah, lihat teman-teman di bagian titelnya ini dan image-nya. Ini masih rata atas ya. Nah, kalau kita lihat desainnya itu rata tengah seperti ini. Jadi, kita buat rata tengah dengan cara di bagian align item-nya ini. Ya, kita buat yang center. Nah, jadi seperti ini. Oke. Terus, kita styling di bagian container yang ini. Ya, lihat teman-teman. Kalau aku lihat full seperti ini. Di bagian image-nya dan background-nya. Ini masih ada jeda ya. Ada space di sini. Nah, sedangkan di desainnya ini nggak ada space. Ya. Jadi, kita buat caranya ke container-nya ini. Ya. Klik edit container. Terus pilih tab advance. Nah, di bagian padding kita klik unlink. Nah, jadi, lihat teman-teman gambarnya otomatis nggak ada space dengan background. Oke. Terus, kita styling lagi yang section di bawahnya ini. Ya, yang di bagian explore service ini. Lihat, di bagian atas itu ada space ya. Antara section atasnya dan text-nya ini. Caranya, kita bisa masuk ke container-nya ini. Ya. Terus, pilih tab advance. Nah, di bagian padding sama kita unlink dulu. Terus, di bagian top-nya kita kasih 50. Dan bawahnya juga kasih 50. Ya. Jadi, ada jarak antara atas dan bawah. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang, top-nya kita bisa tambahin mungkin di angka 70 seperti ini. Ya. Lihat. Di sini juga sudah sama. Ada space-nya. Ya. Terus, lihat di bagian sini, teman-teman. Di bagian explore service. Di bawahnya ini akan text-nya turun ya. Seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa buat sebenarnya. Ini caranya tinggal di-enter aja. Di sini, di bagian sini, kalian klik enter seperti ini. Ya. Terus, di bagian style. Masuk ke tipografi. Nah, ini di bagian line height-nya kita pendekin. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah sama. Ya. Jadi, seperti itu caranya untuk menggunakan menu editing styling untuk container. Oke. Nah, kalau teman-teman sadar, di sisi kanan ini ya. Ini ada pop-up namanya dengan judul navigator ini. Ya. Jadi, navigator ini fungsinya untuk melihat layer-layer yang ada di desain website kalian. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Ini container yang pertama. Ya. Dan ini container yang kedua. Nah, kalau kalian klik drop-down-nya ini akan muncul layer-layer lagi. Ya. Nah, misalnya kalian mau melihat container yang mana. Ya. Misalnya ini container-nya ini, kalian bisa hide ini, teman-teman. Ya. Dengan cara klik hide icon matanya ini. Nah, akan terhide seperti ini. Ya. Nah, ini jadi fungsinya untuk... Misalnya nanti kalian udah banyak nih, membuat section nih, sampai di bawahnya di sini. Nah, kadang tuh kita bingung container yang mana yang ada di, yang ada elemen ininya. Nah, nanti kalian bisa manfaatkan navigator ini. Ya. Untuk melihat container-container dan juga widget-widget yang ada di desainnya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini hilang nih ke close seperti ini. Cara munculinnya itu ada di bawah sini. Ini navigator nih. Diklik. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Oke. Kemudian, kalau misalnya kalian nggak sengaja nih kehapus container yang ini. Nah, seperti ini. Nah, cara balikinnya itu mudah banget. Kalian bisa mengaksesnya di menu history di sini, di bawah. Diklik history. Kemudian, kalian pilih di step sebelumnya. Di bawahnya di sini. Kalian klik. Nah, ini otomatis akan balik lagi. Ya, jadi fungsinya history ini adalah untuk membalikkan di step-step sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, setiap kali kalian mengedit, itu akan muncul di menu history di sini. Dan kalian bisa mengembalikannya di menu awal di situ. Oke. Selanjutnya, setelah kalian selesai membuat desain, ya. Desain website kalian, ya. Nanti kalian bisa lanjutin untuk membuat section-section di bawahnya. Atau blog-blog di bawahnya seperti ini, ya. Caranya sama kayak tadi pas aku tunjukin. Kita buat struktur container-nya dulu. Baru kita masukkan widget-widgetnya satu-satu. Ya. Nah, nanti setelah selesai semuanya, kalian masuk ke menu responsive mode di bawah di sini, ya. Nah, ini fungsinya untuk melihat versi responsive website kita di berbagai macam device. Pertama ada device desktop, ya. Tampilnya seperti ini. Terus ada device tablet, ya. Seperti ini. Dan ada device untuk yang mobile atau smartphone, ya. Seperti ini. Nah, nanti kalian bisa adjust lagi nih, teman-teman. Misalnya di bagian tampilan versi mobile ini, kalian ngerasa text-nya ini terlalu besar. Kalian bisa kecilin. Diklip aja. Terus masuk ke tab style dan di bagian tipografi kalian kecilin nih. Kalian kecilin lagi seperti ini. Oke. Terus misalnya yang ini juga kayaknya terlalu besar nih. Nah, kalian bisa kecilin nih. Kemudian sini kita pilih medium. Dan image-nya mungkin udah cukup, ya. Di versi mobile-nya. Oke. Terus yang di bagian ini. Nah, ini versi mobile-nya mungkin terlalu besar. Kita kecilin tipografinya. Di bagian sini kita kecilin. Terus lihat ini text-nya juga. Line-hike-nya ini terlalu mepek, ya. Kita edit lagi tipografinya. Oke. Di bagian line-hike-nya kita adjust lagi. Nah, ini jadi fungsinya untuk responsive mode seperti ini. Kalian bisa adjust untuk masing-masing device. Ya. Terus kalau udah selesai versi desktop, eh, seri versi mobile-nya. Kalian bisa lanjut ke versi tablet-nya. Kalian lihat lagi. Kira-kira text-nya mana yang terlalu besar. Atau image-nya terlalu besar. Kalian bisa adjust di bagian sini. Nah, kalau semuanya sudah selesai, versi desktop-nya udah bagus, versi mobile-nya udah bagus, versi tablet-nya juga udah bagus. Nah, langkah berikutnya kalian bisa publish halaman ini dengan cara klik tombol publish di sini. Ya, diklik publish. Nah, terus kalian bisa lihat nih. Have a look. Kita klik kanan aja. Nah, sorry. Kita klik aja. Sorry. Kalau nggak muncul lagi, kita klik preview change sini aja, teman-teman. Nah, ini untuk melihat versi desktop-nya. Ya, kurang lebih seperti ini setelah dipublish. Nah, di menu publish ini juga ada, teman-teman, kalau kalian klik icon panahnya ini, ini ada menu untuk save as template. Ya, fungsinya untuk membuat template dari halaman yang sudah kalian edit ini. Ya, caranya bisa langsung klik save as template. Misalnya kita tandai ini template-nya sebagai halaman home. Terus kita klik save. Nah, jadi akan muncul di my template ini template kalian home seperti ini. Ya, nanti kalian bisa insert-nya di halaman lainnya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi cara menggunakan Elementor untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Hanya drop and drop aja ya. Jadi, dengan Elementor ini kalian bisa merubah nih desain website yang hanya desain aja menjadi sebuah website utuh yang bisa diakses semua orang. Ya, dan ini semua dibuat tanpa coding sama sekali. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Dan saya Kogom. Terima kasih.